Intro Halo Bikipo, apa kabar? Balik dengan saya, Martha Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam kondisi sehat Dan tetap waspada tentunya ya Karena pandemi belum berakhir Nah, salah satu langkah yang harus kita lakukan Untuk menjaga daya tahan tubuh kita adalah Memperhatikan makanan yang kita konsumsi Nah, di tengah PPKM-SAP ini Tentunya banyak aktivitas yang kita lakukan di rumah Hati-hati loh, jangan sampai tambah gemuk ya Nah, saat ini saya mau berbagi informasi Atau masakan yang cukup simple dan sederhana Dan menunjuk penyehatan Apa itu? Sup ikan dila nyemplung Kenapa saya bilang nyemplung? Karena semua bumbunya tinggal dicempung-cempungin aja Jadi, hanya ditubis sedikit bumbunya Saya nggak perlu menghaluskan Karena memang ada beberapa resep yang dihaluskan Tapi saya maunya yang diiris-iris aja bumbunya Oke Sebelum kita mulai Saya pakai celanat dulu ya Oke, bahan-bahan yang saya siapkan disini adalah ikan dila Saya siapkan satu ekor ikan dila Karena hanya untuk satu kali makan saja Oke, karena sepikan ini nggak enak kalau minep ya Jadi, kalau bisa habis dimasak Panas-panas langsung dimakan Nah, selain itu saya juga siapkan irisan bawang putih, bawang merah Lalu ada jahe yang diiris Lepuas digeprek dan juga serai Dan disini saya siapkan untuk tambah penyegarnya adalah Irisan tomat hijau dan merah juga daun bawang Saya tidak menggunakan sayur disini karena Anak saya, suami saya tidak begitu suka memangi Padahal sebenarnya pangi-pangi juga cukup enak ya Oke, kita mulai Kita sudah panaskan wajannya Oke, langsung kita masukkan air panasnya Saya sudah siapkan panas Oke Nggak usah banyak-banyak, cukup satu liter saja Karena ikannya juga dikit supaya berasa ya Ikan nila ini merupakan sumber protein Dia merupakan ikan air tawar Tapi HPV juga ya Kalau kita pilih ikan nila Kalau kita pilih ikan, kita dapat yang bau lumpur ya Ini kebetulan saya punya langganan di pasar Saya sering beli di sana dan tidak bau lumpur biasanya Oke, selanjutnya kita masukkan semua bahan-bahan ini Kita cep��in aja semuanya sesuai dengan namanya adalah Sup ikan nila nyalin plum Jadi yang namanya bikin sup ikan itu Bumbunya harus benar-benar tajam Supaya tidak ada rasa amisnya Dan dapat rasa seger Oke, ini kita masukkan semuanya Oke, kita masukin semuanya aja ya sampai dengan timbul harumnya. Nah sementara itu kita tutup sebentar sampai dengan airnya mendidih. Kenapa saya suka sekali pakai tomat? Tomat ini merupakan salah satu sumber vitamin C dan dia juga sangat kaya akan antioksidan. Cuman memang kelemahannya tomat ini adalah vitamin C cepat rusak kalau kena panasnya tinggi. Jadi nanti ini kita taruh pada saat sup ikan kita sudah ngantuk ya. Lalu bumbunya sederhana sekali cuma dengan garam saja. Kalau nanti healthy people suka pakai talubahan ladang, ombo silahkan tergantung selera. Nah ini karena kita buatnya juga biar bisa dimakan oleh Angel. Saya juga akan menggunakan cabai. Tapi nanti setelah saya pisahkan kuahnya sendiri bisa ditambahkan dengan cabai jadi sesuai dengan selera. Oke. Ikannya sendiri tadi sudah dibersihkan lalu kita marinate dengan garam juga dengan jeruk nipis yang sudah kita pers ya. Kita marinate tadi kurang lebih 30 sampai 1 jam. Saya biarkan ditumpas dulu supaya tertulis resep ke dalam daging ikannya. Oke. Nah ini sudah mendidih. Bisa dilihat di sini sudah mendidih bumbunya. Nah kita coba masukkan ikannya satu persatu ya. Nah ini ikannya. Cuma satu ekor saya siapkan. Oke. Ini Angel suka sekali karena mungkin terasa segernya ya. Soalnya saya juga suka ini kan. Nah sup ikan nila ini. Nah cukup seperti ini. Ya lalu kita biarkan sampai dengan ikannya matem. Nah kembali lagi setelah matem baru matikan api. Baru kita tambahkan garam. Kalau rasanya kurang asem bisa ditambahin jeruk nipis. Tapi biasanya kalau ditambah dengan tomat dan ditambah dengan bawang. Sudah cukup seger rasanya. Oke. Oh iya untuk si ikan nila ini. Dia salah satu ikan air tawar. Rasanya cukup panis ya. Apalagi kalau kita beli di pasar. Masih seger. Dipotong dan langsung diolah. Selain dimasak untuk di sup. Ikan ini juga sebetulnya enak untuk dipanggang, dibakar, ataupun di sambal ya digoreng. Dicocol pakai sambal dadak atau pakai sambal kerasi atau pakai sambal kecap juga enak ya. Cuma memang kekurangannya dari si ikan nila ini sama dengan ikan air tawar lainnya. Ini kadang suka banyak ranjau ya ketika makan ya. Nah itu juga yang membuat terkadang anak saya yang paling tua itu tidak begitu suka makan ikan air tawar. Karena dibilang ribet sama guriknya. Oke. Nah apalagi ini saya jelaskan ya. Oh iya. Untuk jeruk tadi ya. Itu kalau saya tadi penggunaan satu buah jeruk ribis. Untuk merimet ikan ini supaya nanti dapat rasa segernya. Oke. Ini ikannya. Gak terlalu lama masaknya ya. Sebentar lagi udah mateng ini. Kita tinggal tunggu biarkan ini mendidih. Rasanya itu segar sekali. Nanti supaya penampilannya menarik kita tinggal katakan tomat dan irisan daun bawang. Selain dengan daun kemangi ada juga orang menambahkan seledri. Ada juga menambahkan sawi ya tergantung seleranya aja ya. Kalau kami cenderung ya sup ikan sup ikan aja nanti sayurnya berbeda. Karena kalau tambahin wortel kayaknya masih kurang pas ya. Jadi kalau sayur daun-daun masih bisa cocok. Biasanya kalau umumnya sih yang cocok adalah kemangi. Oke. Lihat dulu. Masih belum terlalu mateng ikannya. Wah. Sudah mendidih. Oke. Yang perlu diingat dari si ikan nila ini kita masaknya gak setelah lama. Karena kenapa? Tekstur daging ikan ini sangat lembut ya. Jadi tidak terlalu lama dia untuk matengnya. Nah ini sudah mateng. Dan kalau kita cium. Hmm. Aroma rempah-rempah itu aroma dari serehnya. Lopuasnya, jahenya itu sangat harum sekali ya. Buang juga selera makan kita. Oke. Ini sudah selesai. Sup ikan nila jenglungnya. Sekarang kita matikan kompornya. Lalu kita perbaiki rasanya ya. Ingat menambahkan garam itu sebaiknya ketika makanan sudah matang. Dan apinya kita matikan. Oke. Sebelum kita tambahkan garam, kita cicipi dulu ya. Apakah rasa garamnya sudah cukup. Karena tadi kan ikannya kita marinit dengan garam dan jeruk. Aduh, segar banget ini. Aduh, segar banget ini. Aduh, ya. Tinggal sedikit lagi tambahin garam. Kalau saya sarankan kalau misalnya ada hipertensi, sebaiknya pakai garamnya secukupnya aja. Atau bisa menggunakan garam yang khusus buat hipertensi ya. Banyak merek sih di luar sana, mampu silahkan. Nah, memang kuncinya dari si sup ikan ini kita harus banyak menggunakan bumbu. Segar sekali. Nah, sekarang kita pletik. Baru kita tambahkan tomat dan daun bawangnya. Tidak. 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 Nanti rasanya berubah. Tidak. 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 Nah, ini dia sup ikan nila jembul. Bisa dilihat tampilannya, tampak segar, bisa siap langsung dimakan, Angel pasti senang ini dapat sup ikan nila. Nah, baik healthy people, semoga resep ini bisa memberikan inspirasi bagi healthy people yang mulai bingung di tengah PPKD memasak apa. Mungkin ini bisa menjadi alternatifnya sup yang tidak perlu pakai minyak, ikannya juga cukup segar dan kaya kandisi karena juga disini ada vitamin C dari tomatnya, ada protein dari ikan nilanya. Semoga bisa dicobakan di rumah dan diberikan kepada anak yang benar tahu, bisa seperti Angel suka sekali dengan sup ikan nilanya blue ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran ataupun komentar, monggo silahkan disampaikan pada channel YouTube ini. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe dan bagikan semoga banyak healthy people yang mengetahui resep-resep yang saya sajikan ini juga pengetahuan kesehatan yang saya sampaikan. Oke, bye! Terima kasih telah menonton video ini.